Ketika kamu menyukai seekor hewan peliharaan, kamu akan tetap membelinya, meskipun itu salah satu hewan peliharaan termahal di dunia? Ketika berbicara soal kecintaan terhadap seekor hewan peliharaan, berapapun harganya mungkin tak jadi soal. Namun, bagaimana dengan harga hewan peliharaan termahal di dunia berikut ini? Hewan peliharaan berikut ini mungkin bisa dibilang jenis yang paling unggul dari seluruh jenis yang ada. Mulai dari fisiknya, rupanya, ukurannya, sejarahnya, hingga garis keturunannya semuanya benar-benar spesial. Tak heran bila harganya pun sangat fantastis bahkan ada yang mencapai ratusan miliar rupiah. Yang pertama, Kuda Balap Green Monkey Meskipun namanya mengandung embel-embel, Green Monkey, namun ini bukanlah seekor monyet melainkan seekor kuda balap. Garis keturunannya berasal dari kuda balap Amerika berdarah murni dan bapaknya juga seekor kuda balap Amerika bernama Forestry. Menurut beberapa situs, di ajang balap pertamanya Green Monkey dapat berlari sejauh 1 km hanya dalam 9,8 detik saja. Green Monkey kemudian dilelang dengan harga sekitar 227 miliar rupiah, sekaligus menjadi hewan peliharaan termahal nomor 1 di dunia. Yang kedua, Cloning Sirland Slot Ketika Nina dan Edgar kehilangan anjing Labrador kesayangannya, mereka tak dapat menahan kesedihan yang dirasakan. Akhirnya keduanya sepakat untuk mencoba meng-cloningnya. Akhirnya, setelah menghabiskan dana sekitar 2,1 miliar rupiah dan menunggu dalam waktu yang lama, lahirlah keturunan Cloning Sirland Slot. Diperkirakan, harga anak-anak Cloning Sirland Slot mencapai harga 226 miliar rupiah. Yang ketiga, Sapi Mismisi Sapi Mismisi adalah keturunan sapi Holstein yang sangat terkenal. Bahkan, dibalik namanya tersebut melekat banyak reputasi dan titel bergengsi yang sangat tersohor. Sapi ini dikenal sangat produktif karena konon dapat memproduksi 50% susu, dari sapi pada umumnya. Harganya, sekitar 16 miliar rupiah per ekornya. Yang keempat, Tibetan Mastiff Dikenal sebagai anjing terbesar di dunia, salah satu hewan termahal di dunia ini tampak seperti seekor singa buas dalam wujud seekor anjing. Awalnya, jenis anjing ini dijadikan sebagai anjing penjaga untuk menjaga ternak, istana, dan juga kerajaan di zaman dulu. Tibetan Mastiff berdarah murni memang sudah sangat langka sehingga harganya pun tak terkira mahalnya. Harganya diperkirakan sekitar 8,2 miliar rupiah per ekornya. Sedangkan jenis Tibetan Mastiff Langka yang terakhir dijual seharga 21,2 miliar rupiah di tahun 2011. Yang kelima, Anak Singaputi Keturunan singa putih ini pertama kali ditemukan pada tahun 1938, dan ketika itu masih merupakan sebuah fenomena langka. Mutasi warna ini lebih banyak timbul pada singa-singa dari timba fatih yang mengakibatkan perubahan bulu warna putih dengan mata bercahaya bening. Beberapa pihak menyebutkan bahwa gen resesif dari kedua orang tuanya lah yang membuat warna fisik singa ini menjadi putih bening. Dengan keunikannya yang langka, anak singa putih disebut memiliki harga fantastis, yang hampir mencapai angka 2 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!